Jalinan Asmara Tisabiani dan Jalinan Asmara Jalinan Asmara Tisabiani memang sudah diketahui publik, bukan rahasia lagi jika keduanya kini selalu terlihat langkat dalam berbagai kesempatan. Bahkan, Tisabiani sendiri sudah mulai dekat dengan keluarga besar kekasihnya itu. Hal ini lantaran Jalinan Asmara Tisabiani yang memang rajin mengajak Tisabiani untuk berkunjung ke kediaman orang keluanya, baik ke rumah sang ayah Ahmad Dhani maupun bundanya Maya Estianti. Hubungan keduanya juga tampaknya sudah mendapat lampu hijau dari masing-masing orang tua Belum lama ini, hubungan antara Tisa Biani dengan orang tua Dul menjadi sorotan Sudah dikenalkan kepada Ahmad Dhani, lantas begini perlakuan sang musisi terhadap pujaan hati anaknya tersebut Saat bertandang ke rumah Ahmad Dhani, Tisa langsung disambut hangat oleh keluarga musisi tersebut Dhani bahkan tak sekal menyebut Tisa sebagai calon menantunya Kenalkan ini Tisa, calon mantu Kata Ahmad Dhani dilansir dari Youtube Star Pro Indonesia pada selasa 1 Desember 2020 Meski baru beberapa kali bertemu, namun kehadiran Tisa di tengah-tengah keluarga Ahmad Dhani diterima dengan baik Suami Mulan Jamila itu juga terlihat setuju-setuju aja jika sang putra menjalir hubungan dengan Tisa Biani Lain Ahmad Dhani lain pula Irwan Musri Ayah sambung Dujailani yang merupakan suami dari sang bunda terlihat lebih akrab dengan Tisa Biani Irwan Musri bahkan tak sungkan untuk saling melempar canda dengan Tisa Biani Terlihat saat Tisa hadir di perayaan ulang tahun Irwan Musri pada Minggu 15 November lalu Gadis cantik itu tampak lebih santai Mungkin karena memang ia lebih sering berkunjung ke rumah Maya Estianti dan bertemu dengan Irwan Musri ketimbang dengan Ahmad Dhani Saat itu Maya juga sempat membongkar fakta bahwa Dul dan Tisa kerap mencuri waktu berdua dan selalu lengket seperti pasangan baru pada umumnya Sementara itu Irwan Musri hanya tertawa melihat anak sambungnya yang dimabuk cinta Bahkan ia juga bercanda menjadi pelayan karena Tisa selalu menempel pada adik Al-Ghazali tersebut Gaya kocak penguasa H58 tahun itu disambut tawa oleh Tisa, Dul dan Maya Bolehkah aku mengambilkan sesuatu pada munyonya? Tanya Irwan pada Tisa sembari membungkukan badan Ya, Irwan yang lebih kocak dan suka bercanda mampu setiap saat membuat Tisa tertawa dan tersipu malu Lain halnya dengan Ahmad Dhani yang lebih dikenal cool Membuat Tisa merasa lebih segan dan hormat kepada musisi 48 tahun itu Ya, gimana nih guys? Menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax